Halo go friend, kali ini ada soal 3 buah peluru ditembakkan pada waktu, ketinggian, dan kelajuan yang sama peluru pertama ditembakkan pada arah vertikal ke bawah peluru kedua pada arah mendatar dan peluru ketiga vertikal ke atas salah satu diantara pernyataan-pernyataan berikut yang benar adalah oke jadi untuk ilustrasinya seperti berikut jadi yang pertama itu dilempar ke bawah yang kedua dilempar horizontal atau mendatar kemudian yang ketiga dilempar ke atas nah kita tinjau masing-masing terlebih dahulu nah ini untuk yang pertama yaitu bola dilempar ke bawah dengan kecepatan V kemudian ketinggiannya yaitu H nah disini kita bisa menemukan nilai dari kecepatan sampai ke tanah dengan menggunakan persamaan gila BB seperti berikut V aksen kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH jadi di soal yang kali ini kita akan menganggap ke bawah itu nilainya positif kemudian disana ada V aksen kuadrat yaitu kecepatan akhir yang dikuadratkan kemudian untuk V0 itu adalah kecepatan mula-mulanya kemudian ada G atau percepatan gravitasi dan adalah dan ada H yaitu ketinggian mula-mulanya nah jadi untuk V0 nya atau kecepatan mula-mulanya yaitu V sehingga nanti diperoleh V aksennya adalah akar V kuadrat plus 2GH nah selanjutnya akan kita cari waktunya kita gunakan persamaan gila BB juga yaitu V aksen sama dengan V plus GT jadi T itu adalah waktu ya nah maka GT sama dengan V aksen dikurangi V maka T nya adalah V aksen dikurangi V dibagi G nah disana ada V aksen jadi disini akan kita substitusikan dan akan diperoleh T sama dengan akar V kuadrat plus 2GH dikurangi V kemudian dibagi dengan G nah untuk yang kedua seperti berikut jadi dilemparkan secara mendatar dengan kecepatan V ketinggiannya H kemudian akan sampai di tanah dengan jarak S dan untuk kali ini arah ke bawah itu nilainya negatif ya kemudian ketika bola tersebut sampai ke tanah atau peluru disana ada kecepatan V aksen ya harusnya itu kemudian ada VX ke arah kanan dan VY ke arah bawah nah kita tinjau dari sumbu Y dari persamaan gila BB H sama dengan H0 plus V0YT min setengah GT kuadrat jadi H di ruas kiri itu adalah ketinggian akhir kemudian H0 adalah ketinggian mula-mula kemudian ada plus V0Y atau kecepatan mula-mula pada arah sumbu Y kali waktu dikurangi setengah kali percepatan gravitasi kali waktu kuadrat nah ketinggian akhir yaitu sampai ke tanah sehingga di ruas kiri H itu nilainya 0 kemudian H0 itu adalah H kemudian ditambah V0YT nah V0Y atau kecepatan mula-mula pada arah sumbu Y itu 0 kenapa? karena pada saat mula-mula kecepatannya itu hanya pada arah horizontal atau arah mendatar saja jadi tidak ada pada arah sumbu Y atau yang vertikal maka V0Y itu 0 sehingga V0Y kali T adalah 0 kemudian dikurangi setengah GT kuadrat ya jadi disini kenapa min setengah GT kuadrat karena min disini diperoleh karena percepatan gravitasi arahnya ke bawah ya jadi karena tadi arah ke bawah itu negatif jadi disana min setengah GT kuadrat sehingga diperoleh setengah GT kuadrat sama dengan H T kuadrat sama dengan 2H dibagi G maka T sama dengan akar 2H dibagi G akar 2 kali ketinggian dibagi percepatan gravitasi selanjutnya kita gunakan gel BB lagi untuk arah sumbu Y untuk kecepatannya Vy sama dengan V0Y min GT jadi kecepatan akhir pada arah sumbu Y sama dengan kecepatan mula-mula pada arah sumbu Y dikurangi GT percepatan gravitasi kali waktu nah seperti yang tadi dijelaskan V0Y nya itu 0 ya sehingga Vy sama dengan 0 dikurangi G nah T nya itu diambil dari yang sudah kita peroleh sebelumnya yaitu akar 2H dibagi G sehingga G nya ini dimasukkan ke dalam akar menjadi G kuadrat ya sehingga minus akar 2H G kuadrat dibagi G atau minus akar 2GH meter per second nah jadi disana ada tanda minus itu artinya ke bawah ya seperti ilustrasi di atas Vy itu arahnya ke bawah jadi kalau secara besarnya saja itu hanya akar 2GH namun minus disana hanya menandakan arahnya saja nah ini adalah diagram dari kecepatannya ya ketika menyampe tanah ada V aksen, ada Vx, dan ada Vy sehingga untuk memperoleh nilai V aksen atau kecepatan akhirnya itu bisa kita seperti kita goras yaitu akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat Vx nya tadi adalah V ya kecepatan mula-mula karena untuk gerak parabola seperti ini di arah sumbu X itu terjadi G lebih atau kecepatannya tetap sedangkan pada arah sumbu Y itu kecepatannya berubah karena ada pengaruh percepatan gravitasi jadi untuk Vx kuadrat itu adalah V kuadrat kemudian ditambah Vy kuadrat yaitu min akar 2GH dikuadratkan sehingga akan diperoleh V aksennya yaitu akar V kuadrat ditambah 2GH nah selanjutnya untuk yang ketiga jadi itu dilemparkan ke atas dengan kecepatan V kemudian akan sampai ke titik tertentu di mana merupakan ketinggian maksimumnya jadi mula-mula tadi itu ketinggiannya H kemudian ketika sampai ke titik puncaknya atau titik maksimumnya itu memiliki ketinggian H2 dari tanah nah disini kita misalkan arah positif itu ke atas ya kemudian akan kita gunakan persamaan gel BB ketika mula-mula sampai ke puncak V1 aksen sama dengan V0-GT1 jadi disana ada V1 aksen atau kecepatan akhir atau sampai di puncaknya ya sama dengan V0 atau kecepatan mula-mula dikurangi percepatan gravitasi kali waktu dari posisi mula-mula sampai ke puncaknya jadi disana ada minus GT1 minusnya itu diperoleh karena percepatan gravitasi arahnya ke bawah dan ke bawah itu minus ya kemudian V1 aksen itu nilainya 0 karena pada saat maksimum si benda atau pelurunya tersebut tidak dapat naik lagi jadi disana akan kecepatannya 0 sehingga 0 sama dengan V dikurangi GT1 atau T1 nya adalah V dibagi G selanjutnya dari ketinggian ke puncak atau dari posisi mula-mula ke puncak itu persamanya untuk mencari ketinggiannya ya H2 sama dengan H ditambah V0-GT minus setengah GT kuadrat jadi disana ada H2 atau ketinggian dari puncak ke tanah ya kemudian sama dengan H atau ketinggian mula-mula ditambah V0-GT percepatan mula-mula pada arah sumbu Y dikali dengan T atau waktu dikurangi setengah kali percepatan gravitasi kali waktu kuadrat nah jadi untuk V0-G itu V ya jadi H2 sama dengan H ditambah V kemudian T nya itu adalah T1 kemudian dikurangi setengah GT1 kuadrat nah tadi T1 nya adalah V per G sehingga H2 sama dengan H ditambah V kali V dibagi G dikurangi setengah G kali V kuadrat dibagi G kuadrat karena T1 kuadrat itu berarti V dikuadratkan kemudian G nya juga dikuadratkan ya sehingga akan diperoleh seperti ini H ditambah V kuadrat dibagi G dikurangi setengah V kuadrat dibagi G nah disana kan ada 1 dikurangi setengah ya dari V kuadrat dibagi G sehingga nanti diperoleh 1 dikurangi setengah adalah setengah sehingga H2 sama dengan H ditambah setengah V kuadrat dibagi G oke selanjutnya adalah dari puncak ke tanah kita gunakan persamaan dari Glebbe V aksen kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat min 2GH2 ya jadi disana ada V2 aksen kuadrat itu merupakan kecepatan sampai ke tanah dikuadratkan kemudian ada V1 aksen kuadrat yaitu kecepatan pada saat di puncak dikuadratkan kemudian dikurangi dengan min 2 min 2GH2 jadi H2 itu merupakan ketinggian dari puncak sampai ke tanah nah jadi untuk V1 aksen itu adalah ketika kecepatannya di puncak yaitu 0 ya kemudian dikurangi 2G dalam kurung H ditambah setengah V kuadrat dibagi G jadi H2 itu sudah kita peroleh dari hasilnya sebelumnya nah jadi untuk ini 6 nya dihilangkan kemudian untuk mendapatkan V2 aksennya tinggal diakarkan saja nah karena disini ada tanda minus yaitu merupakan arah jadi disana minusnya di luar akar ya oke selanjutnya persamaan Glebbe yang lain V2 aksen sama dengan V1 aksen min GT2 jadi disana ada T2 T2 itu adalah waktu dari puncak sampai ke tanah nah jadi V1 aksen 6 kemudian dikurangi GT2 sehingga V2 aksen sama dengan min GT2 nah untuk V2 aksen tadi sudah kita peroleh yaitu min akar 2G dalam kurung H plus setengah V kuadrat dibagi G kemudian sama dengan min GT2 minusnya kita coret sehingga T2 sama dengan 1 per G akar 2G dalam kurung H plus setengah V kuadrat dibagi G nah disini kita peroleh nilai T2 atau dari puncak ke tanah nah tapi untuk waktu keseluruhan ini kita totalkan ya jadi waktu dari mula-mula sampai ke puncak itu adalah T1 kemudian dari puncak sampai ke tanah itu adalah T2 jadi kita jumlahkan saja sehingga menjadi seperti berikut ini nah kita misalkan untuk nilai V nya itu 10 meter per second H nya adalah 10 meter G nya adalah 10 meter per second kuadrat ini hanya misalkan saja jadi dipilih nilai 10 untuk mempermudah perhitungan saja untuk yang pertama persamaan V eksen dan T nya seperti berikut dan kita masukkan nilai-nilainya ya jadi untuk nilai V kuadrat jadi 10 kuadrat kemudian ditambah 2GH jadi 2 kali 10 kali 10 2 kali 10 kali 10 adalah 200 100 tambah 200 adalah 300 sehingga V eksennya adalah 10 akar 3 meter per second untuk T nya kita substitusikan nilai 10 nya untuk V H dan G sehingga diperoleh akar 3 dikurangi 1 second selanjutnya untuk yang kedua V eksen dan T nya seperti berikut kita substitusi nilai 10 untuk V H dan G jadi seperti berikut dan akan diperoleh hasilnya yang sama yaitu V eksennya 10 akar 3 meter per second untuk T nya akar 2H per G 2 kali 10 dibagi 10 10 nya kena coret jadi hanya tersisa akar 2 saja oke selanjutnya untuk yang ketiga V2 eksennya dan T nya seperti berikut nah ini kita substitusi dengan nilai yang sama untuk V H dan G untuk V2 eksen akar 2 kali 10 dalam kurung 10 plus setengah kali 10 kuadrat dibagi 10 nah disana ada 2 kali 10 yaitu 20 kemudian 10 kuadrat dibagi 10 yaitu 10 setengah kali 10 5 sehingga disana ada 10 ditambah 5 10 ditambah 5 adalah 15 20 kali 15 adalah 300 angka 300 adalah 10 akar 3 meter per second untuk T nya kita masukkan nilai-nilainya sehingga akan diperoleh yaitu akar 1 ditambah akar 3 second oke jadi kita sudah memperoleh nilai dari V eksen atau kecepatan ketika sampai ke tanah dan juga waktu dari keadaan mula-mula sampai ke tanah nah dari nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan untuk nilai waktunya T1 lebih kecil daripada T2 dan T2 lebih kecil daripada T3 nah jadi disana untuk indeks 1 itu maksudnya untuk yang percobaan pertama ya begitu juga untuk yang kedua dan yang ketiga nah dari jawabannya untuk point A itu salah ya karena disana disebutkan bahwa peluru pertama mencapai tanah paling awal dengan kelajuan yang paling besar jadi untuk kelajuannya itu seluruhnya sama baik untuk yang pertama kedua dan yang ketiga jadi untuk yang point B itu juga salah karena dianggap ketiga itu kelajuannya paling kecil yang C kelajuan peluru pertama paling kecil yang D peluru ketiga kelajuannya paling besar jadi yang paling benar itu yang E karena untuk peluru ketiga itu mencapai tanah paling akhir karena T3 itu paling besar dan kelajuannya itu sama dengan peluru yang lain V1 sama dengan V2 sama dengan V3 oke sekian sampai jumpa di soal selanjutnya selanjutnya selamat menikmati